Apa jadinya kalau matahari tiba-tiba mati? Bukan sekadar mendung atau mati lampu, karena kamu gak bisa beli token listrik. Tapi gelap dan dingin, seperti sikap dia. Dan semua kehidupan, mungkin, tamat, kayak kisah cinta kamu. Tenang, sebelum panik, mari kita bongkar skenario ini satu per satu. Kita akan bahas kenapa matahari bisa redup. Apa yang bakal terjadi dalam hitungan detik setelah padam? Apakah manusia bisa menghidupkannya kembali dengan teknologi? Dan mungkinkah muncul matahari baru? Yuk kita mulai skenario kiamat bintang ini. Tapi jangan lupa, like dulu videonya. Begitu matahari benar-benar padam. Cahaya terakhir yang sampai ke bumi adalah cahaya yang sudah dipancarkan 8 menit sebelumnya. Paham gak maksudnya? Jadi, kita punya waktu 8 menit, sebelum merasakan kedinginan dan kegelapan abadi. Waktu yang pas untuk tobat sebelum meningsoi kedinginan. Gak ada fajar, gak ada senja, hanya langit hitam siang dan malam. Dan saat itu terjadi, suhu mulai turun drastis. Dalam waktu 24 jam, suhu bisa anjlok ke bawah minus 18 derajat Celcius. Setelah seminggu, bisa mencapai minus 73 derajat. Bumi perlahan menjadi bola es raksasa. Tumbuhan yang bergantung pada fotosintesis langsung kolaps. Kenapa? Ya karena pada beku kocak. Tanpa tumbuhan, rantai makanan rusak total, mulai panikah. Listrik? Masih ada, selama bahan bakar tersedia, tapi itu gak akan bertahan lama juga sih. Tapi perlahan-lahan, kehidupan modern ikut tenggelam dalam kegelapan. Lucunya, sinyal wifi mungkin tetap hidup sebentar. Jadi sempat upload vlog kiamat hari ketiga dulu sebelum HP dan badan kalian beku total. Tanpa matahari, tubuh manusia kehilangan siklus alami sirkadian. Kita tak tahu kapan tidur, kapan bangun, semua jadi jet lag permanen. Stres meningkat. Kesehatan mental kacau. Dan itu baru masalah kecil. Sementara itu, di luar rumah, semua ekosistem amruk. Hewan yang biasanya aktif siang hari kebingungan. Yang aktif malam, bingung juga, karena sekarang semuanya malam. Laut membeku perlahan dari atas. Organisme laut dalam mungkin bertahan paling lama, karena mereka sudah biasa hidup tanpa cahaya. Tapi bahkan mereka tidak bisa hidup selamanya tanpa energi panas bumi dan oksigen. Singkatnya, manusia jadi teh pucuk di lemari es. Dan bumi berubah jadi kiko di freezer kaya di waru Madura. Matahari adalah bola plasma raksasa yang membakar hidrogen menjadi helium. Tapi seperti semua yang indah, dia tidak hidup selamanya. Dalam 5 miliar tahun lagi, cadangan hidrogennya habis. Matahari akan mengembang jadi raksasa merah, lalu mati. Tapi kalau kita bayangkan skenario matahari padam secara tiba-tiba. Mungkin disebabkan oleh eksperimen teknologi alien yang salah sasaran. Atau dimatikan dari colokan dimensi lain. Yang jelas, secara ilmiah, matahari tak bisa padam begitu saja. Kecuali kita ngomongin black hole lagi lewat dan nisep dia kaya minuman boba kekinian. Satu-satunya harapan, pindah ke bawah tanah, bukan gorong-gorong. Bangun kota-kota besar di bawah tanah dengan pemanas nuklir. Dan sistem makanan tertutup seperti jamur dan serangga. Mirip kota foul di fallout, tapi lebih dingin dan tanpa mutan. Manusia bisa bertahan, tapi hidup bukan lagi soal kenyamanan. Lebih ke mode bertahan hidup ekstrim. Atau kita bisa pindah ke planet lain, kalau sempat. Tapi dengan matahari padam, perjalanan antar bintang tanpa sumber daya jadi mustahil. Jadi, satu-satunya opsi, kita jadi makhluk gua berteknologi tinggi. Sambil berharap Elon Musk sudah bikin matahari versi beta. Kalau matahari padam, bisa nggak kita nyalain lagi kaya lampu rumah? Jawaban singkat, enggak. Matahari bukan sekedar reaktor biasa. Apalagi dijadiin mol di perkotaan, bukan matahari yang itu. Doi butuh jutaan ton hidrogen dan tekanan gravitasi yang super masif. Teknologi kita belum sampai tahap menciptakan fusi bintang buatan. Apalagi menyalakan ulang bintang sebesar matahari. Tapi ide, minisan, alias fusi nuklir buatan terus dikembangkan. Kita mungkin bisa bikin sumber energi lokal yang mirip. Tapi untuk nyalakan matahari asli, kita belum sejagodohi soal manas-manasin. Munculnya matahari baru? Mungkin, dalam skala waktu kosmik. Tapi bukan buat kita. Butuh awan gas raksasa yang kolaps dan lahir jadi bintang baru. Itu bisa butuh jutaan tahun, terlalu lama buat nunggu sambil ngopi. Kalau ada bintang yang lewat cukup dekat dan terang, bisa jadi alternatif matahari pengganti. Tapi risikonya besar bisa juga malah narik planet kita keluar jalur. Skenario terbaik? Manusia pindah ke sistem bintang lain. Cari, matahari baru, yang sudah jadi. Seperti ke Proxima Centauri, kalau roketnya cukup cepat. Skenario paling ngenes? Kita bikin film berjudul, Frozen Earth. Dibintangi manusia-manusia yang bertahan hidup di bawah lampu LED raksasa. Kita pernah alami, Year Without a Summer, tahun 1816. Disebabkan oleh letusan gunung Tambora di Indonesia. Matahari tertutup abu, dan dunia alami pendinginan global. Panen gagal, cuaca ekstrim, kelaparan terjadi. Kalau itu saja bisa begitu buruk. Bayangkan kalau mataharinya, punya sendiri yang padam. Jadi, kalau matahari padam, kita punya 8 menit sebelum dunia jadi beku kaya etalase es krim Indomaret. Ekosistem runtuh. Manusia harus tinggal di bawah tanah. Teknologi belum cukup kuat buat nyalain matahari. Dan harapan satu-satunya adalah, pindah atau bikin minisan. Tapi dibalik itu semua, kita jadi sadar betapa pentingnya cahaya matahari. Bukan cuma buat kehidupan. Tapi juga buat bikin kita semangat setiap pagi. Gimana menurut kamu? Kamu lebih pilih tinggal di Gua Hangat Bawah Tanah? Atau ikut Elon Musk ke Mars? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like kalau kamu suka kontennya. Subscribe biar gak ketinggalan konten, ngeri-ngeri sedap lainnya. Dan share ke temanmu yang suka nonton film kiamat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video Delusi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!